Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara si iman, sebagai kitab suci yang paling diagungkan Al-Quran menjadi beropan hidup bagi umat islam di seluruh dunia Berisi tentang kisah-kisah orang terdahulu, perintah, larangan, dan ancaman Serta janji-janji Allah s.w.t Dari sekian banyak ayat Al-Quran yang berisi tentang ancaman Ternyata ada satu ayat yang paling didakuti oleh para ulama dan orang-orang yang soleh Lalu seperti apa ayatnya? Ini dia ulasannya Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham Tapi sebelum lanjutin videonya Bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di facebook Agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini Allah s.w.t berfirman Artinya, dan sesungguhnya, telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi Al-Quran surat az-Zumar ayat ke-65 Jika manusia agung sekelas nabi dan rasulullah saja diancam oleh Allah Lalu bagaimana dengan kami yang manusia biasa? Sehingga tidak heran para ulama mengatakan ini adalah ayat yang paling menjadikan orang-orang soleh ketakutan Di dalam ayat yang lain Allah s.w.t berfirman Artinya, sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni dosa sirik Dan dia mengampuni segala dosa selain dari sirik itu Bagi siapa yang digendakinya Barang siapa yang mempersekutukan Allah Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar Al-Quran surat an-Nisa ayat ke-48 Allah s.w.t tidak akan mengampuni dosa kesirikan dalam ibadah Jika pelakunya belum sempat bertobat sebelum ajal menjemput Dan Allah masih berkenan mengampuni dosa selain kesirikan Maka, wajib bagi kita untuk mengkaji tentang tawhid secara rinci Dan wajib bagi kita untuk mengkaji lawan dari tawhid tersebut Yaitu kesirikan secara mendetail Agar kita terhindar dari dosa terbesar ini Saudara seiman Mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian Karena sabda Nabi Muhammad s.a.w. Sampaikanlah dariku Walau hanya satu ayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa